selamat menikmati ketuk 2 kali di layar akan mematikan layar dan ketuk 2 kali di layar akan menghidupkan layar nah maksud saya disini kita tanpa harus menggunakan tombol power ini untuk mematikan dan menghidupkan layarnya nah seperti ini tekan hidup tekan mati jadi kita akan mengecek fitur dengan cara disini sek sek ketuk 2 kali hidup layar sek sek ketuk 2 kali akan mematikan layar oke langsung saja disini kita cek saya buka ini tidak terpasang pula untuk tipe-tipe yang lain seperti hp infinic dan hp idle itu hampir sama kita cek di pengaturan nah kita cek di pengaturan kita buka di pengaturan biasanya fitur tersebut pada ini kita cek dulu di sistem di sistem bukan di fitur spesial teman-temanku di fitur spesial kita cek kita pilih kita pilih disini biasanya terdapat pilihan mengetuk layar kita cek dulu sebentar mengetuk layar klik 2 kali untuk membuka atau menghidupkan disini biasanya kita pilih di untuk hp idle biasanya disini terdapat tulisan i smart i smart dan untuk hp infinix saya sudah lupa kita kembali saya ulangi di fitur spesial guys fitur spesial disini kita cek di fu simem ini untuk menambahkan RAM nya dari 4 ke 8 ini speknya spek 8 GB kita cek disini disini tidak ada dynamic bar pemindai wajah panggilan latar belakang animasi pengisian pengingat baterai rendah disini bukan kita cek ini yang terakhir dikarenakan untuk klik 2 kali mematikan atau menghidupkan layar pasti disini tidak ada di tempat lain pintasan klik ini bukan menu aksesibilitas jadi kemungkinan untuk mematikan layar mengunci layar bisa teman teman tinggal kita ini disini aktifkan menu ini kita cek dulu ini kita cek dulu kita cek jadi disini tidak ada juga semoga ada teman temanku gunakan getaran dan sentuhan saya kembali ini tidak ada kontrol sistem tidak bukan kontrol waktu itu bukan juga teman teman jadi sudah saya cek disini tidak ada kontras tidak ada juga x share ini bukan kita cek x share ini kita coba aktifkan bukan saya matikan saja jadi kemungkinan untuk mematikan layarnya bisa teman teman jadi bukan double klik disini kita bisa pilih aktifkan menu aksesibilitas nah untuk mematikan layarnya tinggal kita aktifkan menu aksesibilitas izinkan nah dia kan sudah terdapat menu saya kembali ke menu nya menu utamanya tinggal kita klik disini nah itu kan disini terdapat satu buah pilihan seperti iphone ini bisa kita geser saya geser kesini kesini tinggal saya klik oke disini bisa kita pilih layar kunci oke tapi bukan untuk double sentuh disini klik dua kali bukan tinggal kita aktifkan ini saya kembali aktifkan ini menu aksesibilitas oke tinggal kita pilih layar kunci maka tanpa harus tekan ini tapi bukan double sentuh disini teman teman nah ini tidak bisa jadi sudah fix di hp atel A70 belum ada fitur double sentuh mematikan layar dan double sentuh menghidupkan layar jadi mungkin ada solusi alternatif buat teman teman bisa kalian download aplikasi di playstore disini nah aplikasi double sentuhnya mematikan layar tapi agar ribu teman temanku kita tidak nyaman menggunakannya bukan aplikasi bawaan hp nya dikarenakan kita akan nanti akan disibukkan dengan iklan iklan yang sangat mengganggu sekali teman temanku semuanya oke jadi itulah teman temanku saya hilangkan ini dulu menu aksesibilitasnya bagaimana cara menghilangkannya teman teman tinggal klik disini pilih lagi menu aksesibilitas hilangkan ini nah sudah hilang oke buat teman temanku biar tidak penasaran kalian untuk hp italnya sudah saya cek semuanya belum ada mungkin nanti ada teman temanku nah disaat mungkin mereka pabrikannya melakukan update ini sudah memperbarui sistemnya tinggal kita update nanti saya akan bagikan videonya bagaimana cara mengupdate sistemnya oke teman teman itulah video pada kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel amerikaswari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngeprek android wide selamat menikmati Terima kasih.